Jadi yang pertama itu adalah Anda harus mengerti dengan benar, baru Anda bisa percaya, lalu Anda bisa terima. Katakan, mengerti, percaya, terima. Lalu pertanyaannya, Pastor saya sudah doa loh. Saya sudah puasa, saya sudah melayani, tetapi kenapa kok saya belum menerima ya? Anda belum menerima bukan karena Anda kurang berdoa, bukan karena Anda kurang berpuasa atau melayani. Karena Anda tidak percaya dengan segenap hati Anda. Karena Anda tidak mengerti. Ini kebenarannya, Tuhan telah menganugerahkan kepada kita segala sesuatu yang berguna untuk hidup yang saleh. Tuhan telah menganugerahkan kesembuhan. Tuhan telah menganugerahkan berkat keuangan. Tuhan telah menganugerahkan kekuatan, hikmat. Segala sesuatu yang kita perlukan untuk hidup yang saleh, Tuhan telah anugerahkan. Saya kasih gambar disini seperti ATM. Tinggal ambil. Semua yang aku punya itu, punya mukamu tinggal ambil. Sudah tersedia. Jangan lagi minta-minta. Bagaimana caranya, Pastor? Menarik keluar. Semua yang Tuhan sudah siapkan buat saya untuk hidup yang saleh, dikatakan apa? Oleh pengenalan kita akan dia. Katakannya, oleh pengenalan saya akan Tuhan. Bilang mas belahnya, ngerti gak lu?